Bertarung seperti binatang yang terpojok. Ningki dan Tuobayitian bertempur dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak ribuan mil. Sepanjang perjalanan, baik itu gunung atau danau, semuanya dihancurkan oleh Tuobayitian yang marah. Aura mematikan di wajahnya semakin dalam. Ketika para pembudidaya di dekatnya melihat ini, mereka berpencar ke segala arah. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat sosok Tuobayitian dan Ningki yang akan pergi. Itu, itu Dohseng, kan? Eksistensi Dohzun berbicara dengan wajah ngeri. Itu memang Dohseng. Hanya Dohseng yang memiliki kekuatan luar biasa. Dohzun yang lain mengangguk. Sudah berapa tahun sejak aku melihat pertarungan Dohseng. Aura-orang di depan itu tidak terlihat jelas. Sebaliknya, raksasa di sampingnya memberiku perasaan yang sangat menekan. Seseorang mengerutkan kening. Itu bukan raksasa. Apa kamu tidak memperhatikan kalau penampilannya sama persis dengan anak itu? Apa, maksud Anda? Jiwa ilahi. Mustahil. Bagaimana bisa ada jiwa dewa yang begitu kuat? Semua Dohzun mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Mungkin itu fenomena yang disebabkan oleh teknik budidaya. Seseorang berkata. Kebanyakan Dohzun bisa menerima penjelasan ini. Tempat pengasinganku diserang secara tidak sengaja. Sungguh tahun yang sial. Seorang pria menatap tumpukan puing di depannya, ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Itu awalnya adalah puncak gunung, dan gua abadi berada di tengah puncak gunung. Namun kini, sudah berubah menjadi tumpukan puing. Kita bisa mengamati pertarungan antara Dohseng dari samping. Ini mungkin akan sangat membantu kita dalam menerobos kemacetan. Seorang Dohzun berkata dengan penuh semangat. Tempat ini awalnya merupakan pasar yang dibentuk khusus oleh ratusan Dohzun. Semua orang akan berdiskusi satu sama lain ketika mereka berlatih. Namun, saat ini, pasar telah diratakan dengan santai oleh Tuoba Yitian. Mereka tidak berminat untuk terus tinggal di sini. Namun, ada orang yang menganggap ini adalah peluang. Saran mereka mendapat persetujuan dari sebagian besar Dohzun. Mereka semua mengejar ke arah yang ditinggalkan Tuoba Yitian dan Ningki. Hahaha, Tuoba Yitian. Semakin banyak orang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Apakah kamu masih tidak akan berhenti? Apakah Anda ingin seluruh dunia tahu bahwa keluarga Tuoba tidak boleh kalah? Dan jika yang muda meninggal, yang tua harus membereskan kekacauan itu. Melihat semakin banyak pembudidaya di dekatnya, Ningki dengan sengaja berteriak. Suaranya, di bawah kegelisahan battle key-nya, bisa terdengar puluhan mil jauhnya. Hampir semua orang bisa mendengarnya. Tuoba Yitian. Itu sebenarnya adalah doseng dari klan Tuoba. Berdasarkan perkataan orang itu, sepertinya junior klan Tuoba mati di tangannya saat sebuah kompetisi, yang akhirnya memprovokasi leluhur junior itu. Dengan kata lain, orang itu adalah Tuoba Yitian. Harus. Setelah semua orang mendengar kata-kata Ningki, mereka segera mulai berdiskusi dengan suara pelan. Cara mereka memandang Tuoba Yitian juga menjadi sangat aneh. Wajah Tuoba Yitian dipenuhi amarah dan aura mematikan. Dia melirik penonton di dekatnya. Dia ingin membunuh mereka secara langsung, tetapi dia takut hal itu akan menimbulkan banyak masalah di masa depan. Bagaimanapun juga, klan Tuoba hanyalah salah satu dari sembilan klan besar, dan mereka tidak bisa mengabaikan semua pahlawan di dunia. Jika dia secara tidak sengaja membunuh murid sembilan klan besar, akan sulit bagi klan Tuoba untuk menjelaskannya. Bajingan terkutuk. Jika aku, Tuoba Yitian, tidak membunuhmu hari ini, akan sangat sulit bagiku untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Tuoba Yitian mengirimkan suaranya ke Ningki dengan marah. Dia merasa sedikit tidak yakin. Dia bahkan telah melewati roh Ningki beberapa kali dan menyerang tubuh asli Ningki. Namun, dia tidak langsung membunuh Ningki. Hal ini membuat Tuoba Yitian percaya bahwa Ningki pasti memiliki senjata dou yang menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya, beberapa gunung lagi dihancurkan oleh Tuoba Yitian. Namun, serangannya akhirnya gagal mengenai Ningki. Ningki seperti seekor danau yang sangat licin, menghindari satu demi satu gerakan mematikan. Di sisi lain, beberapa dou zun di dekatnya yang sedang menonton pertunjukan tersebut terkena serangan Tuoba Yitian dan terluka parah. Bahkan ada di antara mereka yang tewas di tempat. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Wajah Tuoba Yitian menunjukkan ekspresi penuh tekat. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan tulang putih terbang keluar. Tulang ini tertinggal di langit saat muncul. Tidak baik. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Rohnya sangat kental. Virasatnya akan bahaya sudah tak tertandingi di antara para dou zun. Setelah tulang putih ini muncul, dia mendapat virasat buruk. Saat berikutnya, tulang putih itu tiba-tiba mengeluarkan beberapa sinar cahaya ke segala arah. Sinar cahaya membentuk busur dan mendarat di tanah. Setelah itu, tirai transparan yang terbentuk dari dou qi muncul di antara sinar cahaya. Mereka bergabung satu sama lain dan tampak seperti jaring yang tak terhindarkan yang menutupi Ningki di dalamnya. Teknik terlarang. Dou zun di dekatnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah itu, mereka diam-diam bersuka cita karena mereka berada jauh dan tidak terjebak di dalam. Saat ini, hanya Tuo Bayitian dan Ningki yang hadir dalam lingkaran cahaya setengah lingkaran. Lari, teruslah berlari. Tuo Bayitian tertawa dengan cara yang kejam. Ningki mencoba mendobrak, tirai, ini. Namun, bahkan pedang pembunuh naga tidak dapat membuat lubang di atasnya. Dia tersenyum tipis dan berbalik untuk melihat Tuo Bayitian. Orang tua, saya khawatir Anda telah membayar mahal karena tidak menggunakan jurus ini begitu lama, bukan? Apakah pantas membunuhku? Ningki tersenyum dan berkata. Batuk, batuk, batuk. Tuo Bayitian terbatuk-batuk. Ada sedikit darah di sudut mulutnya. Setelah terbatuk, dia menyipitkan matanya dan menatap Ningki. Sambil tersenyum garang, dia berkata, Tentu saja itu sepadan. Kamu adalah Dou zun paling merepotkan yang pernah aku temui sampai sekarang. Kekuatan rohmu jauh melebihi apa yang pernah aku lihat. Jika aku tidak membunuhmu, kamu akan menjadi musuh besar klan Tuobaku di masa depan. Orang tua ini telah melemah 30%. Dalam hal ini, saya akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Ningki segera mengerti di dalam hatinya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Apa? Dia masih punya kartu truth. Kejutan melintas di mata Tuo Bayitian. Kembali ke sumbernya. Ningki menjerit pelan. Tubuhnya mulai mengalami perubahan besar. Dari tinggi 2 meter, tubuhnya terus membesar. Akhirnya, ia menjadi raksasa setinggi 3 kaki. Ketiga pupil matanya berkedip-kedip dengan cahaya berbahaya. Poin kehidupannya juga meningkat 2 juta, mencapai tingkat yang mengerikan yaitu 13.500.000. Roh di belakangnya jelas telah mengalami beberapa perubahan yang tidak biasa karena perubahan pada tubuhnya. Roh tampak lebih kental dan dekat dengan tubuh fisik. Para Dohzun di luar segera berseru. Bocah ini memiliki garis keturunan klan iblis kuno. Ada juga raksasa itu. Dohseng secara pribadi mengatakan bahwa itu adalah roh pihak lain. Hai! Suara orang yang menghirup udara dingin terdengar di mana-mana. Banyak Dohzun mengungkapkan ekspresi terkejut. Sejak kapan roh seseorang bisa terkondensasi menjadi ukuran sebesar itu? Apakah orang ini cabul? Itu memang roh. Saya baru saja datang dari Kerajaan Ilahi Timur dan secara pribadi melihat bahwa di antara Dohzun yang menyerbu tanah terlarang tulang layu, ada roh yang tingginya ratusan kaki. Dohzun dengan peringkat yang sama adalah sama sekali bukan tandingannya. Pada dasarnya, dibutuhkan empat Dohzun dengan peringkat yang sama untuk menghadapinya. 792 Aku akan membunuh orang suci hari ini. Apa Dohzun dari tanah terlarang tulang kering sebenarnya sekuat ini? Bagaimana mereka memadatkan jiwa ilahi mereka? Hanya empat Dohzun dari kelas yang sama di tanah suan timur yang dapat bertarung melawan satu Dohzun dari kelas yang sama di tanah terlarang tulang layu. Pernyataan ini segera menyebabkan Dohzun di dekatnya berseru. Memperbaiki batu dewa. Mata uang tanah dong suan kami selalu berupa kristal roh, tetapi tanah terlarang tulang kering memiliki batu pemurnian dewa jenis baru yang jauh lebih berharga daripada kristal roh. Dohzun bintang empat yang melarikan diri dari Kerajaan Ilahi Timur berbicara dengan nada serius. Dengan kata lain, orang ini adalah Dohzun dari tanah terlarang tulang kering. Pantas saja dia diburu oleh nenek moyang keluarga Tuoba. Kelompok Dohzun tiba-tiba mencapai pemahaman. Semua orang sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada Tuoba Yitian dan Ningki. Garis keturunan ras iblis kuno. Orang ini sudah tidak berbeda dengan kebanggaan tertinggi klan. Jika aku bisa membunuh orang ini hari ini, aku tidak akan menyesal dalam kehidupan Dohsengku. Tuoba Yitian menatap dingin ke arah Ningki, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Pada saat berikutnya, patung Buddha setinggi 200 meter mengembun di belakangnya. Bayangan Buddha melayangkan pukulan ke arah Ningki, dan tiba-tiba terjadi hujan meteor biru di langit. Horizon Bright Moon Blade, hancurkan bima sakti. Horizon Bright Moon Sabre memiliki total tiga gaya. Gaya pertama adalah begitu dekat, namun dunia terpisah. Langkah kedua, Star River Shattering. Langkah ketiga, bahkan dunia berbagi momen ini. Gerakan pertama, begitu dekat, namun terpisah dari dunia, memungkinkan teknik sabar mengabaikan jarak di ruang angkasa, sehingga sulit untuk diblok. Jurus kedua, Star River Shattering, adalah jurus yang menggunakan kekuatan murni untuk mematahkan gaya. Itu adalah sebuah gerakan pembunuhan yang sangat kuat. Ningki mengacungkan pedang pembunuh naga. Saat dia menebasnya, pedang pembunuh naga yang telah diperbesar beberapa ratus kali muncul di tangan jiwa ilahi Titan. Kedua pedang pembunuh naga menebas patung Buddha dan tubuh asli Tuoba Yitian. Seorang Douzun memang seorang Douzun. Dia sebenarnya ingin melawan Douzeng. Bibir Tuoba Yitian membentuk senyuman mengejek. Aku akan membunuh seorang suci hari ini. Ningki tertawa liar. Ledakan. Tinju lima Buddha api hijau menghantam tubuh jiwa Dewa Titan, dan pedangnya juga menebas bayangan Buddha. Setelah terjadi benturan keras, keduanya hancur berkeping-keping. Jejak sakit hati muncul di mata Ningki. Setiap kali jiwa Dewa Titan itu hancur, ia akan menyusut sepuluh kaki. Sepanjang jalan, jaraknya sudah kurang dari seribu delapan ratus kaki. Dia mengumpulkan semua kemarahan di hatinya ke tangannya dan menebas Tuoba Yitian, yang belum pulih dari keterkejutannya. Mustahil. Aura mematikan di wajah Tuoba Yitian meningkat beberapa lapisan lagi. Ketika dia meninggalkan klan Tuoba, umurnya masih lima puluh tahun. Sekarang, dia bahkan tidak punya waktu sepuluh tahun lagi. Engah. Tuoba Yitian menghindar ke samping pada saat kritis dan menghindari pedang mematikan Ningki. Namun lengannya dipotong. Hai. Para Dozun di luar tirai cahaya menghirup udara sejuk satu demi satu. Mereka memandang Ningki dengan keterkejutan yang tak dapat dihibur. Apakah dia, benar-benar akan membunuh seorang suci hari ini? Bahkan lengan Doh Seng terpotong. Dozun seperti itu kemungkinan besar tak terkalahkan di antara mereka yang sekelas. Berapa puncak Dozun yang dibutuhkan untuk membunuhnya? Paling tidak, tidak mungkin mereka berempat berada di kelas yang sama. Semua orang salah paham bahwa Ningki adalah Dozun dari tanah terlarang tulang layu, yang membayangi hati mereka. Tanah terlarang tulang layu begitu kuat, kemungkinan besar tanah Dongsuan akan berubah dalam beberapa tahun. Tidak diketahui berapa banyak dari sembilan klan besar yang akan bertahan. Orang tua, dari kelihatannya, kamu akan segera mati, kan? Ningki tidak berhenti. Dia sekali lagi membentuk roh titan dan dengan ganas menyerang Tuoba Yitian dengan tubuh aslinya. Tuoba Yitian merasa sangat berat melawan Ningki. Karena umurnya hampir habis, dia tidak bisa lagi mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk melawan Ningki. Kekuatan yang bisa dia keluarkan saat ini kurang dari 20% dari kekuatan puncaknya. Mungkinkah orang tua ini benar-benar akan mati di tangan bocah nakal hari ini? Wajah Tuoba Yitian menunjukkan sedikit kengganan. Engah. Pedang lain menebas wajahnya, menghilangkan sebagian besar kerutan di wajahnya. Adik, hentikan. Ayo buat kesepakatan. Tuoba Yitian akhirnya mau tidak mau mengirimkan suaranya ke Ningki. Kesepakatan apa? Gerakan Ningki memang agak lambat. Tuoba Yitian menghela nafas lega di dalam hatinya. Dari kelihatannya, dia punya kesempatan untuk mempertahankan hidupnya saat ini. Bahkan jika dia tidak bisa hidup lama, dia masih punya waktu beberapa tahun untuk membuat pengaturan untuk klan ke-9. Namun, setelah gerakan Ningki melambat sejenak, dia segera melaju ke puncaknya. Di bawah tatapan Tuoba Yitian yang tidak mau, putus asa, dan marah, Ningki memenggal kepalanya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh Dosein Bintang 1, Tuoba Yitian. Memperoleh delapan juta poin pengalaman. Delapan juta poin pengalaman. Membunuh sepuluh orang suci Dosein Bintang 1 akan membuatku naik satu tingkat. Namun, tidak ada tas hadiah judi. Orang tua ini pelit sekali. Ningki mengutuk dalam hatinya. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Ningki dengan santai mengangkat kepala Tuoba Yitian dan tertawa dingin. Dia berencana mengirim kepala ini ke klan ke-9, klan Tuoba. Setelah tulang putih di langit kehilangan pemiliknya, cahayanya perlahan menghilang. Akhirnya jatuh ke tanah. Ningki terbang ke depan untuk menangkapnya dan memeriksanya. Dia telah menemukan bahwa pemilik tulang putih ini mungkin adalah makhluk purba yang kuat. Ada teknik terlarang yang terukir di atasnya yang disebut King Kong Barrier. Kegunaan sebenarnya kemungkinan besar untuk pertahanan. Namun, Tuoba Yitian telah menggunakannya untuk menjebak dewa pembunuh seperti Ningki. Dia juga telah membayar mahal karena menggunakan teknik terlarang yang mengakibatkan kematiannya sendiri. Ningki dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya ke arah Douzun di dekatnya setelah menjaga penghalang King Kong. Setelah Douzun merasakan tatapan Ningki, mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Membunuh orang Suci Saya sebenarnya telah menyaksikan secara pribadi tindakan membunuh seorang Suci hari ini. Ini terlalu menakutkan. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi di Dongsuan. Saya ingat nama-nama keajaiban yang bisa membunuh orang Suci semuanya muncul di buku kehidupan dan kematian Menara Kabut Awan Kekaisaran Jiu-Syu. Badai sepertinya telah muncul di hati kelompok Douzun. Saya percaya siapapun yang mengirimkan kepala ini ke klan ke-9. Klan Tuoba akan diberi imbalan yang besar mengingat kemurahan hati klan Tuoba. Ningki tertawa kecil. Hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti itu. Semua Douzun mau tidak mau mengkritik dalam hati mereka. Mereka tidak menjawab. Apakah kalian semua begitu rendah hati? Ningki tersenyum. Hanya orang bodoh yang rendah hati. Semua Douzun mengutuk dalam hati mereka. Kalau begitu aku harus memilih. Kamu, kemarilah. Ningki menunjuk ke arah Douzun bintang 1. Douzun itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Ketika dia melihat teman-temannya di sampingnya untuk meminta bantuan, dia menyadari bahwa mereka semua telah mundur ratusan kaki jauhnya. Mereka tidak berani menatap matanya. Masih belum datang. Apakah anda ingin saya mengundang anda? Ningki tersenyum. Douzun hanya bisa terbang di depan Ningki dengan ekspresi sedih. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan kedua tangannya. Sen Senior, apa yang bisa saya bantu? Siapa namamu? Saya He San. Ningki dengan santai melemparkan kepala Tuoba Yitian padanya. He San, pergi dan serahkan pada klan ke-9 klan Tuoba. Jika kamu tidak menyelesaikan tugas ini, aku akan menemukanmu. Percayalah padaku. Ini? Ini, He San menunjukkan ekspresi gelisah. Melihat Ningki hendak pergi, dia buru-buru bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu, Senior? Jika klan Tuoba bertanya, bagaimana aku harus menjawabnya? 793. Ning Beixuan. Kelompok Douzun menyaksikan Ningki pergi sambil menggumamkan nama ini. He San tersenyum pahit dan berteriak kepada teman-temannya, ikutlah denganku, ya. Teman-temannya menggelengkan kepala. Sungguh kurangnya kesetiaan. He San sangat marah. Dia kemudian terbang menuju keluarga Tuoba. Kerajaan Ilahi dari Timur. Itu adalah salah satu dari empat negara besar yang sama terkenalnya dengan Kekaisaran Sembilan Negara. Dikatakan bahwa klan Suge, salah satu dari sembilan klan besar, mempunyai tetua yang ditempatkan di sana. Dari kelihatannya, pendukung kerajaan ilahi dari Timur seharusnya adalah klan Suge. Sejak perang dengan paviliun langit dan bumi, wilayah Kerajaan Ilahi Timur telah berkurang lebih dari setengahnya. Jika sembilan dodi yang hebat tidak tiba tepat waktu, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu melindungi ibu kota. Huh, aku tidak menyangka hari ini akan datang untuk kerajaan ilahi di negeri timur. Sekte tempatku berada sebelumnya telah dimusnahkan oleh seorang jenderal pertempuran dari paviliun langit dan bumi bernama Tianqi. Jika aku tidak melarikan diri dengan cepat, aku tidak akan mampu mempertahankan hidupku. Sebenarnya ada manfaatnya juga. Dong Suan sudah lama terdiam. Kemunculan paviliun langit dan bumi seharusnya mengubah struktur Dong Suan. Saat itu, kita mungkin bisa meraup banyak manfaat. Akan ada lebih banyak peluang dan lebih banyak peluang. Memang benar. Setidaknya karena paviliun langit dan bumi, aku sekarang tahu bahwa Do Jun perlu memadatkan rohnya. Aku bisa mengambil jalan memutar lebih sedikit di masa depan. Namun, batu pemurnian dewa sulit didapat. Aku pernah mendengarnya bahwa seseorang diam-diam telah berdagang dengan tanah terlarang tulang layu, menggunakan beberapa bahan spiritual dan harta karun spiritual untuk ditukar dengan batu pemurnian dewa. Kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Kepala polisi dari Sekte Penjara Hitam Kekaisaran Jiu Shu, Yang Ben, juga ada di sini. Dia bertugas mencari mata-mata. Jika polisi dari Sekte Penjara Hitam mendengar hal ini, aku-aku khawatir kamu akan ditangkap. Oh, kalau begitu jangan bicarakan ini lagi. Saat Ningki berjalan di sepanjang jalan, dia bisa mendengar diskusi para kultifator di mana-mana. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang situasi saat ini di Kerajaan Ilahi Bumi Timur. Sembilan klan besar masing-masing mengirim Kaisar Dou Bintang 1 ke Kerajaan Ilahi Timur. Selain Raja Kerajaan Ilahi Timur, ada sepuluh Kaisar Dou yang berkumpul di Kerajaan Ilahi Timur. Raja Sembilan Wilayah tidak dapat bergerak dengan mudah. Oleh karena itu, dia tidak datang secara pribadi. Namun, dia telah mengirim beberapa ahli kelas Dou Seng ke tempat ini. Yang Ben adalah salah satunya. Sepuluh Dodi dan seratus Dou Seng. Ningki diam-diam menghitung dalam hatinya. Hai, apakah kamu tidak punya mata? Sekelompok orang tiba-tiba berhenti di depan Ningki. Pria parubaya yang memimpin mereka memandang Ningki dengan tajam. Aura di tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah Dou Zun Bintang 1. Kelompok bawahan di belakangnya memiliki budidaya yang berbeda-beda. Yang terendah adalah Dou Zung Bintang 1 sedangkan yang tertinggi berada di puncak kelas Dou Zung. Ningki dengan tenang menatap pria parubaya itu. Bocah kecil, minta maaf pada bos kami sekarang dan keluarkan beberapa kristal suci untuk menunjukkan ketulusanmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena mengirimmu ke kampemberani. Perkemahan pemberani. Ningki sedikit mengernyit. Haha, kamu pasti baru di sini. Bosku adalah komandan batalion pemberani ke-9. Aku hanya akan mengatakan satu kata saat aku menangkapmu. Pesuruh itu mengejek. Ningki memperhatikan bahwa orang-orang di dekatnya sedang melihat mereka dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Jelas sekali bahwa mereka memang memiliki kekuatan. Sedangkan untuk batalion Dare Today jelas sama dengan pasukan Dare Today. Itu mungkin dibentuk khusus untuk pavilion langit dan bumi. Pria parubaya yang tampak galak melihat Ningki tidak berbicara lama dan memberi isyarat kepada bawahannya di sampingnya. Dari sudut pandangnya, Ningki masih sangat muda dan tidak memiliki aura doki pada dirinya. Jelas sekali bahwa dia bukanlah seorang ahli. Bawahan menerima sinyal dan segera berjalan di depan Ningki dan menamparkan wajah Ningki. Tamparan. Dengan tamparan backhand, Ningki langsung menamparkan gorengan kecil ini. Anda, Anda memberontak. Anda adalah mata-mata dari pavilion langit dan bumi. Pria parubaya yang tampak galak itu segera meraung. Siapa mata-mata dari pavilion langit dan bumi? Polisi dari sekte penjara hitam mendengar ini dan bergegas mendekat. Setelah pria parubaya itu berteriak, dia langsung menyerang Ningki. Bawahan di sampingnya melihat ini dan menyerang Ningki pada saat yang bersamaan. Tamparan, tamparan, tamparan. Ningki menamparkan satu demi satu, termasuk pria parubaya itu. Ketika polisi dari sekte penjara hitam tiba dan melihat pemandangan ini, mereka semua mengepung Ningki di tengah dengan kewaspadaan. Jangan, jangan bunuh aku. Pria parubaya itu melihat Ningki berjalan ke arahnya dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Orang sepertimu bisa bergabung dengan pasukan bunuh diri. Sudut mulut Ningki melengkung menjadi senyuman menghina. Dia maju selangkah dan menginjak kepala pria parubaya itu. Dia berkata dengan acu tak acu, selama periode waktu ini, seharusnya ada banyak orang jenius yang datang ke Kerajaan Ilahi Timur sebagai bala bantuan. Di mana mereka berkumpul. Jenius, apa? Jangan bilang kamu juga. Wajah pria parubaya itu menunjukkan ekspresi penyesalan. Ketika dia melihat tatapan Ningki yang tidak bersahabat, dia buru-buru menunjuk ke suatu arah. Kamu berasal dari sekte mana? Polisi dari sekte penjara hitam tiba-tiba membuka jalan. Ye Mingyu berjalan keluar dan memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Ningki menoleh dan menoleh. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Jadi itu kamu. Kamu. Itu kamu. Ye Mingyu pada awalnya tidak mengenali Ningki. Namun, tiga napas kemudian, dia mengenali Ningki. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tria parubaya di tanah awalnya adalah seorang tahanan penjara ilahi kerajaan ilahi timur. Meskipun budidayanya hanya Dozun bintang satu, kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada Dozun bintang satu biasa karena dia bertarung sepanjang tahun di penjara ilahi. Bahkan para jenius dari 36 sekte teratas mungkin tidak pandai bertarung seperti dia. Namun, keberadaan seperti itu sebenarnya sedang diinjak oleh Ningki. Mungkinkah budidayanya telah menembus kelas Dozun? Ketika dia memikirkan hal ini, mata Ye Mingyu membawa sedikit ketakutan saat dia melihat ke arah Ningki. Polisi Ye, kita sudah lama tidak bertemu. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dan aku akan pergi dulu. Ningki tersenyum dan tiba-tiba menginjak dantian pria parubaya itu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Tubuh pria parubaya itu tiba-tiba mengeluarkan suara kebocoran udara. Setelah itu, wajahnya menunjukkan sedikit keputus asaan. Kamu benar-benar menghancurkan kultifasiku. Ye Mingyu mengerutkan kening dan meliriknya. Dia mengabaikan masalah ini dan membawa pergi bawahannya. Bawahan pria parubaya itu berdiri ketika mereka melihat ini. Mereka bersuka cita dalam hati karena pihak lain tidak menargetkan mereka. Adapun bos mereka, kelompok orang ini hanya memandangnya dengan jijik sebelum berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Kerajaan Ilahi Timur Ola Dewa Pengorbanan Ini awalnya merupakan tempat raja mengadakan upacara pengorbanan. Sekarang, tempat itu ditempati oleh para jenius dari sembilan klan besar, 36 sekte teratas, dan 108 sekte teratas. Ketika Ningki tiba, dia secara acak mengatakan bahwa dia adalah murid sejati dari Cloud Rising Sek. Penjaga di luar membiarkannya masuk tanpa memeriksa identitasnya. Sekte Cloud Risingmu hanya mengirimkan tiga orang tak berguna untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan tidak ada satu pun puncak Dozun. Bagaimana ini bisa layak mendapat kehormatan menjadi juara turnamen pemeringkatan? Jifudu, sekte Pil Giyokmu tidak boleh bertindak terlalu jauh. Kami di sini untuk bertarung melawan pavilion langit dan bumi. 794 Ningki mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Tidak hanya ada murid sejati dari 36 sekte teratas, tetapi ada juga banyak keajaiban dari sembilan klan besar dan murid dari 108 sekte. Siapa yang tidak berada di sini untuk melawan pavilion langit dan bumi? Tapi bagaimana dengan Cloud Rising Sek? Anda tidak tega mengirim murid sejati Anda ke sana? Bisakah kalian bertiga mencapai lima besar di Cloud Rising Sek? Jika pavilion langit dan bumi mengetahui bahwa sekte Cloud Rising adalah pemimpin dari 36 sekte teratas, bukankah mereka akan menertawakan Dong Suan? Jifudu menyeringai. Hem, Jifudu benar. Sekte Cloud Rising sudah keterlaluan kali ini. Bahkan tidak ada satupun Grandmaster di kompetisi pemeringkatan sebelumnya. Peringkatnya tidak akurat. Saya sarankan kita mengatur ulang peringkat di sini. Saran bagus. Semua murid sekte teratas menyatakan persetujuan mereka. Mata Jifudu berkilat bangga saat mendengar ini. Sekte Jadepil tidak hanya kalah dari sekte Cloud Rising, namun Huang Haitho juga kalah taruhan dengan Deng Tong. Hal ini telah membuat sekte Cloud Rising menjadi bahan tertawaan selama beberapa waktu. Sebagai murid sejati nomor satu dari sekte Jadepil, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan ini untuk membersihkan nama sekte Jadepil? Menyusun ulang peringkatnya, kami tidak bisa membuat keputusan itu. Ekspresi Si Wen sedikit jelek. Dia sudah tahu apa tujuan pihak lain. Kakak senior, tidak perlu menyanyiakan nafasmu padanya. Ayo pergi dan istirahat. Kita akan bicara ketika kakak senior Ning tiba. Kata Mayuan. Si Wen menganggup dan hendak pergi. Mencoba pergi. Ini tidak semudah itu. Jifudu memblokir jalan mundur ketiganya dalam sekejap. Murid sejati di dekatnya yang sedang menonton pertunjukan juga melangkah maju, memblokir area tersebut. Jifudu, kamu keterlaluan. Si Wen meraung dengan marah. Lawan aku dan akui bahwa sekte Cloud Rising lebih rendah daripada sekte Pilgyok. Aku akan melepaskanmu hari ini. Jifudu berkata dengan acuh tak acuh. Bertarung. Apa yang kamu takutkan, para jenius dari Cloud Rising Sek? Kalau takut, akui saja kekalahan dan serahkan gelar juara pertama. Jifudu, kenapa tidak biarkan kami melawan mereka dulu? Bahkan ada orang-orang dari sembilan klan super yang bersuka cita atas kemalangan mereka. Anda. Wajah si Wen berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia tanpa sadar melirik seorang pemuda. Pemuda itu konon merupakan keturunan langsung kaisar. Di tempat ini, dia seharusnya mempunyai otoritas. Melihat si Wen menatapnya, Tang Bin tersenyum tipis dan berkata, Ini urusanmu sendiri. Kerajaan ilahi timurku tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Wajah si Wen dipenuhi keputusasaan. Jika dia dipermalukan oleh Jifudu hari ini, reputasi sekte Cloud Rising akan jatuh ke tingkat yang mengerikan. Dia juga akan menjadi pendosa dari Cloud Rising Sek. Ayolah, kalian bertiga bisa mendatangiku pada saat yang sama. Selama kalian bisa mengalahkanku, aku akan mengakui posisi nomor satu dari sekte Cloud Rising kalian. Jifudu memandang si Wen dan dua lainnya dengan tangan di belakang punggung dan tersenyum. Kenapa kamu tidak melawanku? Sebuah suara datang dari luar kerumunan. Kakak senior Ning. Ketika si Wen dan dua lainnya mendengar suara ini, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut. Oh, murid sejati dari Cloud Rising Sek manakah yang telah tiba? Agar mereka bertiga terkejut, kultifasi orang ini jelas tidak lemah. Chi Yijian atau Kong Ying. Semua orang melihat keluar secara serempak. Sudut mulut Jifudu membentuk senyuman dingin saat dia melihat ke arah suara itu. Ketika mereka melihat Ningki, wajah mereka tanpa sadar menunjukkan ekspresi mengejek. Aura tidak jelas dari Douzun Bintang 2 di tubuh Ningki benar-benar mengejutkan semua orang. Douzun Bintang 2 bisa membuat si Wen dan dua lainnya begitu terkejut. Cukup banyak orang yang merasa senang atas kemalangannya dan memberi jalan untuknya. Ningki berjalan ke tengah kerumunan dan berdiri di samping si Wen dan dua lainnya. Kakak senior Ning, iblis tua itu. Si Wen dan dua lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Mati. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mereka bertiga segera menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan keterkejutan yang tak dapat dihibur. Dia benar-benar telah membunuh seorang suci. Wajah ketiganya memerah karena kegembiraan ketika memikirkan hal ini. Dengan kekuatan Ningki, dia bisa menekan Jifudu hanya dengan membalikkan tangannya. Kakak senior Ning. Haha, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Anda pasti murid sejati baru dari Cloud Rising Sek, bukan? Jifudu tersenyum tipis pada Ningki. Aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Karena belum ada yang melihatmu sebelumnya. Jangan bersikap sopan. Apakah kamu berencana menggunakan kesempatan ini untuk merebut kembali gelar nomor satu Sekte Jadepil? Ningki memandang Jifudu dengan setengah tersenyum. Banyak orang jenius dari sembilan klan besar tanpa sadar mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam ketika mereka melihat sikap Ningki. Dia sangat tenang. Mungkinkah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Terlepas dari kartu truf apa yang dia miliki, kecil kemungkinannya dia bisa melawan Doh Zun Puncak, bukan? Nada bicaramu cukup arogan. Kalau begitu, kalian berempat bisa mendatangiku bersama-sama. Jifudu tertawa kecil, niat membunuh melintas di matanya saat dia melihat Ningki. Bersama, saya sendiri sudah cukup. Ningki tertawa kecil. Arogan, kakak senior Jifudu berada di peringkat 70 besar di peringkat bumi. Hanya ada sedikit Doh Zun Puncak yang lebih kuat darinya. Hanya bintang dua Doh Zun yang berani menjadi begitu sombong. Apakah ini, teknik bela diri, dari Sekte Cloud Rising Anda? Murid sejati Sekte Jadepil lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dari jarak dekat. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Baiklah, kalau begitu, kamu sendiri saja. Ingat, setelah kamu kalah, kamu harus mengakui bahwa Sekte Cloud Rising kamu lebih rendah daripada Sekte Jadepil milikku. Apakah kamu mengerti? Jifudu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana jika kamu kalah? Ningki tersenyum tipis. Bagaimana jika aku kalah? Itu tidak mungkin. Jifudu tersenyum tipis. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Bahkan tanah terlarang tulang layu pun terhubung dengan Dong Suan. Apa Sekte Pil Giyokmu? Ningki mengejek. Beraninya kamu. Bagus. Jika saya kalah, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan terhadap saya. Jika kamu kalah, kamu tidak hanya harus mengakui bahwa Sekte Cloud Rising milikmu lebih rendah daripada Sekte Jadepil milikku, tetapi kamu juga harus bersujud kepadaku ratusan kali. Jifudu sangat marah hingga dia malah tertawa. Maka lakukanlah. Ningki tersenyum tipis. Menekan. Jifudu meraung dan muncul di depan Ningki dalam sekejap. Dia membenturkan telapak tangannya ke kepala Ningki. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Jifudu tidak berniat menahan diri sama sekali. Dia ingin membunuh murid sejati baru dari Cloud Rising Sek di tempat. Saat telapak tangan Jifudu hendak menyentuh kepala Ningki, senyuman riang muncul di wajahnya. Sama seperti orang lain, dia tidak berniat menahan diri sama sekali. Kata-katanya sebelumnya hanya untuk menipu Ningki dan melihat ekspresinya sebelum dia meninggal. Hem, kenapa dia tersenyum? Apakah orang ini bodoh? Ada sedikit keraguan di mata Jifudu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Lengannya tidak bisa lagi bergerak. Itu karena telapak tangan raksasa telah menyambar seluruh tubuhnya. Jifudu seperti semut di depan jiwa ilahi titan 10 sang. 795. Apa ini? Roh. Roh yang tingginya 100 kaki. Bagaimana ini mungkin? Para keajaiban di aula pengorbanan mengeluarkan seruan saat mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Khususnya, keajaiban tertinggi dari sembilan klan besar yang tadinya sangat santai, seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu mereka, kini menatap Ningki dengan keterkejutan di mata mereka. Apakah dia benar-benar murid langsung baru dari Cloud Rising Sek? Bagaimana jiwa ketuhanannya bisa dipadatkan sedemikian rupa? Tang Bin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri dengan mulut ternganga. Senior Ning Perkasa. Si Wen dan dua lainnya meraung liar. Kesuraman di hati mereka telah hilang sepenuhnya saat ini. Mereka dengan bangga mengamati sekeliling mereka. Melihat wajah-wajah kecil yang terkejut itu, mereka bertiga merasa seolah-olah amarah mereka telah dilampiaskan. Lepaskan Senior Ji. Ketika keajaiban lain dari Sekte Pilgyok melihat Jifu telah ditundukan oleh Ningki dalam satu gerakan, mereka tiba-tiba berteriak dan menyerang Ningki bersama-sama. Mereka tidak percaya bahwa Ningki dapat memblokir serangan gabungan dari beberapa douzun bintang sembilan secara bersamaan. Bibir Ningki membentuk senyuman menghina. Dalam sekejap mata, roh titan juga telah menaklukkan keajaiban Sekte Pilgyok. Pantas saja si Wen dan dua orang lainnya memanggilnya kakak senior. Kultifasinya mungkin tidak tinggi, tetapi tidak satupun dari kita di sini yang dapat menandingi tingkat kehalusan rohnya. Sekte Pilgyok kali ini hancur. Mereka telah menendang lempengan besi dan akan kehilangan muka lagi. Wah, kenapa rohmu begitu kuat? Mengapa? Jifu merasa sangat terhina saat dia membentak Ningki dengan wajah penuh ketidakpuasan. Kenapa aku harus memberitahumu? Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin memanfaatkan situasi ini untuk menindas murid langsung dari Cloud Racing Sek. Ningki tertawa dingin. Menurut apa yang baru saja kamu katakan, aku telah memenangkan pertandingan. Jadi, kamu berada di bawah kekuasaanku, kan? Apa yang kamu inginkan? Jangan bilang kamu berani membunuhku. Jifu du mengeram. Dia tidak percaya Ningki berani membunuhnya di depan semua orang. Bagaimanapun, Sekte Jade Pil pada dasarnya berbeda dari Sekte Cloud Racing. Sekte Jade Pil memiliki pendukung sejati. Keluarga Tuoba. Kenapa aku tidak berani membunuhmu? Ningki terkekeh. Niat membunuh di tubuhnya langsung melonjak ke langit, dan Jifu du sangat terkejut hingga dia menutup mulutnya. Lupakan masalah ini. Seorang pemuda tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Tuoba Ziyu, bantu aku menekannya. Jifu du langsung berteriak pada pemuda itu. Dia tidak percaya bahwa Ningki bisa lebih kuat dari Tuoba Ziyu, yang menduduki peringkat ke-37 dalam daftar bumi. Tuoba Ziyu, dikelilingi oleh kerumunan, berjalan di depan Ningki bersama dengan keajaiban tertinggi dari sembilan klan besar lainnya. Setelah melirik Jifu du, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, itu hanya kesalahpahaman kecil. Tidak perlu berkelahi dan membunuh. Kami di sini untuk berperang melawan pavilion langit dan bumi. Jika kita memulai perang saudara, kita akan menjadi bahan tertawaan. Nada suaranya membawa kesan superioritas. Di mata Tuoba Ziyu, jiwa Ningki mungkin lebih kuat dari mereka, tetapi Ningki hanyalah Dozun bintang dua. Seberapa kuatkah roh setinggi seratus kaki? Mengingat statusnya sebagai kebanggaan tertinggi, mengapa dia takut pada Ningki? Ningki memandang Tuoba Ziyu dan tersenyum. Oh, lalu kenapa kamu tidak muncul saat Jifu du menindas ketiga adik laki-lakiku? Mata Tuoba Ziyu langsung menjadi gelap. Berhentilah selagi kamu berada di depan. Mari kita lupakan masalah ini. Kakak senior, kenapa kita tidak melupakannya? Jejak ketakutan muncul di mata Siwen dan dua lainnya. Tuoba Ziyu adalah salah satu keajaiban tertinggi Dongsuan. Mereka yang layak menyandang kata, tertinggi, semuanya memiliki potensi untuk menjadi seorang sage, dan kekuatan tempur mereka juga sangat menakutkan. Yang paling penting, selain Tuoba Ziyu dan keajaiban luar biasa lainnya, ada juga dodi dari keluarga Tuoba. Jika mereka menaruh dendam dengan keluarga Tuoba di sini, kemungkinan besar mereka berempat akan dimanfaatkan. Ningki tersenyum. Sambil berpikir, roh titan tiba-tiba meremas dengan kuat. Bang, bang, bang. Jifu du dan keajaiban tertinggi lainnya dari sekte Pilgiok langsung dihancurkan menjadi kabut berdarah yang perlahan tersebar di tanah. Baiklah, aku akan memberimu wajah dan membiarkan masalah ini berlalu. Ningki tersenyum tipis. Hai. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan memandang Ningki seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Murid sejati dari sekte Cloud Rising ini terlalu berani. Bahkan Tuoba Ziyu secara pribadi maju untuk berdamai, tapi dia tidak memberinya wajah apapun. Itu benar, dia pasti sangat bangga memiliki roh seperti itu. Namun, roh setinggi 100 kaki ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuoba Ziyu, bukan? Saya pribadi melihat Tuoba Ziyu membunuh keajaiban tertinggi dari pavilion langit dan bumi. Tingkat budidaya anak ajaib itu lebih tinggi daripada miliknya, Dozun bintang tiga. Rohnya juga setinggi 100 kaki. Dia tidak berdaya seperti anak kecil di tangan Tuoba Ziyu. Haha, menarik. Ada pertunjukan yang harus kita tonton. Keajaiban tertinggi dari delapan klan besar mengungkapkan ekspresi sombong. Ya Tuhan. Wajah Siwen dan dua lainnya segera berubah warna menjadi hati babi. Lapisan tipis keringat muncul di dahi mereka. Mereka mengetahui beberapa perbuatan Ningki di masa lalu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ningki akan benar-benar berani menghancurkan Jifudu dan yang lainnya, yang ingin dia lindungi, menjadi kabut berdarah di depan Tuoba Ziyu. Bahkan jika keluarga Tuoba tidak melangkah maju, doseng dari sekte Pilgyok tidak akan melepaskan Ningki. Apa maksudmu? Tuoba Ziyu memandang Ningki dengan ekspresi marah. Apa yang saya maksud? Apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Keajaiban keluarga Tuoba. Ningki tersenyum tipis. Apakah sekte Cloud Risingmu memberontak? Sebuah sekte yang bahkan tidak memiliki dou diberani berbicara kepadaku seperti ini. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan dari keajaiban tertinggi sejati. Tuoba Ziyu merasa kehilangan seluruh wajahnya. Dia meraum marah, dan semua doki di dunia sepertinya terserap ke dalam tubuhnya saat ini. Semua keajaiban buru-buru mundur seribu kaki. Mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran seperti itu. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, rotitan di belakang Ningki tiba-tiba tumbuh ribuan kaki. Tuoba Ziyu tidak punya waktu untuk bereaksi dan sudah ditangkap di tangan Ningki. Adegan ini sangat familiar. Beginikah cara Jifudu ditekan tadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuoba Ziyu tampak seperti baru saja makan setegup kotoran anjing. Ekspresinya sangat jelek. Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan dokinya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan raksasa yang menahannya. Roh setinggi seribu kaki. Sial! Apa mataku mempermainkanku? Bagaimana roh setinggi seribu kaki bisa muncul di negeri Dongsuan kita? Ku dengar hanya puncak Dozun di tanah terlarang tulang layu yang bisa memurnikan roh yang begitu menakutkan. Bahkan Tuoba Ziyu ditekan dalam satu gerakan. Bocah ini tidak terkalahkan di alam Dozun. 796 Wajah Tuoba Ziyu dipenuhi rasa malu. Dia tidak menyangka akan ditekan oleh Ningki bahkan sebelum dia sempat bergerak. Apa latar belakang murid inti baru klan Cloud Rissing ini? Kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Jiwa ilahi setinggi seribu kaki. Itu jelas merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari tanah terlarang tulang kering. Ningki melirik ke arah keajaiban luar biasa dari klan Suge dan klan Seratus Xiao, lalu tersenyum pada Tuoba Ziyu. Apakah kamu masih akan mendukung Sekte Jadepil? Saya Tuoba Ziyu baru saja hendak menunjukkan tulang punggungnya di depan semua orang, tapi dia tiba-tiba melihat antisipasi di mata Ningki. Hatinya langsung menjadi dingin, dan dia segera mengubah kata-katanya. Sekte Jadepil telah menyinggung perasaan Anda, Tuan. Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatan mereka. Itu hanya kesalahpahaman kecil antara Anda dan saya. Hem, karena kamu sangat pengertian, Tuoba Ziyu, kesalahpahaman ini bisa dianggap terselesaikan. Ningki tersenyum. Jiwa Titan segera memasuki tubuhnya, dan tubuh Tuoba Ziyu terbebas secara alami. Dia menjauh dari Ningki dalam sekejap, dan matanya dipenuhi ketakutan. Mata Tangbin bergerak sedikit. Dia berjalan dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Saudaraku, bagaimana aku harus memanggilmu? Ning Beixuan. Jawab Ningki. Ning Beixuan. Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Semua orang mengerutkan ke Ning dan melihat keajaiban tertinggi dari klan Seratus Xiao. Bai Xiao Yuksi tersenyum pahit. Jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu. Dia berhenti dan menatap Ningki dengan curiga. Saudara Beixuan, tampaknya orang yang mengalahkan burung hantu primordial dan menjadi yang pertama dalam peringkat naga juga merupakan murid klan Cloud Rising. Namanya Ningki. Apakah dia berasal dari sekte yang sama denganmu? Ekspresi Si Wen dan dua lainnya berubah aneh. Mereka jelas tahu siapa yang dimaksud Bai Xiao Yuksi. Itu tidak lain adalah Ningki. Oh, itu aku juga. Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Desis. Terengah-engah terdengar dari kerumunan. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saudara Beixuan, tolong jangan bercanda. Segel Giyok Seratus Fajar tersenyum malu-malu. Ningki tersenyum dan melihat sekeliling. Kemudian, dia melihat ke arah Segel Giyok Seratus Fajar dan berkata dengan serius, Ningki adalah aku, aku Ningki, dan aku juga Ning Beixuan. Apakah sulit untuk memahaminya? Tapi bagaimana kamu bisa menembus dua level besar dalam waktu sesingkat itu dan menjadi Dozun? Terlebih lagi, Dozun dengan roh setinggi seribu kaki. Seratus segel Giyok Fajar sudah agak yakin. Namun, masih banyak pertanyaan di hatinya. Tempat pertama di peringkat naga digantikan oleh orang lain di masa lalu. Kupikir dia terbunuh, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar akan mencapai terobosan. Tapi aku belum melihat namanya di daftar peringkat. Bukankah itu sederhana? Saya khawatir dia tidak tinggal lama di alam Dozun sebelum langsung menerobos ke alam Dozun. Sekarang, dia sudah berada di peringkat bumi. Setelah pertempuran hari ini, bumi berikutnya daftar peringkat kemungkinan besar akan berada di sepuluh besar. Dia bahkan mungkin memiliki peluang untuk memenangkan tempat pertama. Lagi pula, dengan jiwa setinggi seratus meter, bahkan kebanggaan surga dari klan naga langit kuno, Han kuno surga, yang menempati peringkat pertama di papan bumi, seharusnya tidak dapat mencapai level ini. Ya, itu masuk akal. Kebanggaan surga dari 36 sekte teratas dan kebanggaan surga dari 188 sekte peringkat semuanya memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Ini adalah eksistensi yang sangat mungkin menjadi yang pertama di peringkat bumi. Ningki tidak perlu menjawab keraguan seratus segel Giyok Fajar. Dia hanya tersenyum dan bertanya pada Si Wen dan dua orang lainnya tentang situasi di sini. Pada saat ini, beberapa sosok menerobos udara dan tiba. Tiga lelaki tua berwajah keriput perlahan mendarat di tengah kerumunan. Oh, di mana Jifudu? Salah satu lelaki tua itu mengerutkan kening ketika dia melirik ke arah kerumunan dan bertanya dengan ragu. Di saat yang sama, ujung hidungnya seperti mencium bau darah yang samar. Tempat ini seharusnya mengalami pertempuran. Dari tiga orang yang datang, satu adalah penatua tingkat doseng dari sekte Jadepil, yang lainnya adalah penatua dari klan Seratus Fajar, dan yang terakhir adalah penatua dari klan Tuoba. Mereka bertiga semuanya doseng dan budidaya mereka tampaknya sama, semuanya adalah doseng bintang satu. Kami menyapa ketiga sesepuh. Semua orang membungkuk serempak. Tuoba Ziyu mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat mereka bertiga. Dia buru-buru maju dan dengan lembut menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Seharusnya aku tidak melepaskannya. Kilatan dingin melintas di mata Ningki. Dia tahu bahwa meskipun Tuoba Ziyu tidak mengatakan apapun, yang lain akan mengatakan apapun. Tidak mungkin menyembunyikan masalah ini. Kejutan melintas di mata Siwen dan dua lainnya. Mereka tidak tahu apakah pihak lain akan menindas yang lemah. Apa, orang ini membunuh Jifudu dan yang lainnya. Tetua tingkat doseng dari sekte Pilgyok menunjukkan ekspresi marah sambil menatap dingin ke arah Ningki. Dia baru saja hendak menyerang ketika tetua klan Tuoba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Tuoba Ziyu Xiao, apa maksudmu dengan ini? Huang Heng bertanya dengan dingin. Tuoba Ziyu Xiao dengan samar berkata, Tidakkah menurutmu orang ini 70% mirip dengan potret yang dikirim oleh Yin Shaoyan di bawah Soverein Tongsuan? Huang Heng dan klan seratus fajar doseng memandang Ningki bersama-sama ketika mereka mendengar ini. Setelah mengukur Ningki, keterkejutan melintas di mata mereka. Itu dia. Ya. Tuoba Ziyu Xiao menganggup pelan. Setelah itu, dia melihat ke arah Ningki dan berkata, Apakah kamu murid langsung baru dari Sekte Cloud Rising? Mengapa Soverein Tongsuan mengirim seseorang untuk menangkapmu? Soverein Tongsuan mengirim seseorang untuk menangkapku. Kemungkinan besar itu adalah perbuatan Zhongli Huatian. Mengapa? Sudut mulut Ningki terangkat menjadi ekspresi mengejek yang samar. Mungkin karena aku mengalahkan kebanggaan utama pavilion langit dan bumi, keturunan langsung cendikiawan langit dan bumi, Zhongli Huatian, dari puncak kelas Dozun hingga puncak kelas Dozong. Apa? Semua orang terkejut sekali lagi. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, Zhongli Huatian adalah puncak Dozun dengan roh seribu kaki. Keberadaan seperti itu sebenarnya telah dikalahkan oleh Ningki sampai budidayanya jatuh. Apakah ini benar atau salah? Meskipun Tuoba Siuk Xiao dan dua lainnya adalah doseng bintang satu, hati mereka masih terkejut ketika mendengar kata-kata Ningki. Namun, betapapun terkejutnya mereka, hal itu tidak dapat mengimbangi kebencian yang mereka rasakan karena Ningki membunuh Jifudu dan yang lainnya. Huang Heng tertawa terbahak-bahak dan berkata, itulah mengapa kamu begitu sombong. Kamu bahkan berani membunuh murid langsung dari sekte Pilgyoku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, orang lain akan berpikir bahwa sekte Pilgyoku mudah untuk ditindas. Hahaha, apakah sekte Jade Pil Anda sangat suka menindas yang lemah? Sepertinya kalau balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok. Ningki tertawa terbahak-bahak sambil diejek. Anda mendiskreditkan sekte Jade Pil saya. Huang Heng tiba-tiba maju selangkah. Aura doseng bintang satu langsung mengunci Ningki. Ningki sekali lagi membentuk roh titan penghancur dunia. Namun, kali ini, kondisi puncaknya hampir 180 kaki. Itu hampir tidak menghalangi aura pihak lain, yang bisa membunuhnya. Tuoba Siuk Hsiao dan Doseng dari klan Seratus Hsiao merasakan gelombang ketidakpercayaan saat mereka melihat ini. Mendiskreditkan, Jifudu dan saya mengadakan kompetisi normal. Kami telah sepakat sebelum kompetisi bahwa siapapun yang kalah akan menjadi milik pihak lain. Apa hak Anda untuk membalas dendam padanya? 797 Satu, Seratus, Delapan Ratus Sang Ketika semua orang melihat ukuran sebenarnya dari jiwa ilahi Titan Ningki, mereka segera kehilangan ketenangan. Kejutan dan ketakutan hidup berdampingan di mata mereka. Bahkan di tanah terlarang tulang kering, tidak banyak dozun dengan roh yang melebihi seribu kaki, bukan? Hundred Down Land Bukankah keluarga Hundred Down Anda memiliki informasi rincin tentang orang ini? Jiwa ilahinya telah menembus ke tingkat seperti itu, dan keluarga Baixiao Anda belum menerima kabar apapun. Tuoba Ying mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Doseng dari klan Baixiao. Baixiao tertawa getir dan berkata, Keluarga Baixiao ku bukanlah dewa, bagaimana kita bisa mengetahui segalanya di dunia? Agar anak ini memiliki jiwa dewa, pikirkanlah, berapa banyak batu pemurnian dewa yang harus dia keluarkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, tapi dia tiba-tiba naik dari puncak pangkat naga ke alam ini, dan dia hanya menghabiskan waktu kurang dari dua tahun. Dia pasti sangat beruntung dan mengalami pertemuan kebetulan yang bisa kita lakukan. Tidak bisa dibayangkan. Tuoba Siuxiao hanya bisa memilih untuk mempercayai penjelasan ini. Berdebat. Membunuh Jifudu yang bersaing denganmu adalah satu hal, tetapi mengapa kamu harus membunuh bahkan murid sejati lainnya dari sekte Pilgyoku? Huang Hang memandang jiwa ilahi Titan dengan ketakutan di matanya. Karena mereka pantas mati karena menyinggung perasaanku. Ningki berkata dengan ringan. Hahaha, beraninya kamu. Huang Hang sangat marah hingga dia mulai tertawa. Ia baru saja hendak mengambil tindakan untuk menekan Tuoba Siuxiao ketika Tuoba Siuxiao tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa penguasa Tongsuan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk menangkap anak ini. Mengapa kita tidak menyerahkannya kepada penguasa Tongsuan? Hundred Downland mengerutkan kening dan berkata, itu bukan ide yang bagus. Jiwa anak ini sangat kuat, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Jika kita menyerahkannya ke Soverein Profanditi, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Cloud Rissing Sek. Tuoba Ki tertawa mengejek dan berkata, mengapa kita harus melapor ke Cloud Rissing Sek? Apa itu? Baru-baru ini, anak buah Soverein Tongsuan mencari pemuda ini dengan gila-gilaan. Para jenius klan kami telah kehilangan lebih dari dua tangan. Jika kita menyerahkannya, kita bisa mendapatkan setidaknya setengah tahun kedamaian. Huang Heng memandang Ningki dengan mata menyipit, lalu menatap Tuoba Siuk Siaw, dan berkata, tidak apa-apa jika kamu menyerahkannya, tapi Sekte Pil Gyoku menginginkan 10% manfaatnya. 10% Anda terlalu memikirkan banyak hal. Kualifikasi apa yang dimiliki Sekte Jade Pil Anda? Tuoba Kiuk Siaw mencibir. Kalau begitu aku akan membunuh anak ini, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Huang Heng berkata dengan dingin. Mereka ingin menyerahkan kakak senior Ning ke tanah terlarang tulang kering. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Siwen dan dua lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka menyadari betapa tidak tahu malunya para Doh Seng di wilayah Suan Timur. Tuoba Ziyu dan para kebanggaan perdana lainnya mengungkapkan ekspresi sombong. Jadi bagaimana jika bakat Ningki hebat? Di mata Doh Seng, dia masih seperti semut. Tanpa pendukung, dia ditakdirkan untuk tidak bisa berkembang sampai akhir. Apakah kamu pikir aku adalah komoditas? Apakah Anda meminta izin saya? Ningki menyipitkan matanya. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan mengaktifkan lencana pemimpin sekte dan pergi ke benua Lingwu. Ketika dia sudah cukup kuat, dia akan kembali untuk membalas dendam pada orang-orang tua ini. Tanya kamu, diam. Tuoba Ziyu menjerit pelan dan mengulurkan tangannya untuk menekan Ningki. Energi pertempuran di atas kepala Ningki mengembun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi cetakan telapak tangan besar yang menekan Ningki. Cetakan telapak tangan ini lebarnya ratusan kaki. Dibandingkan dengan itu, tubuh Jiwa Ilahi Taitan jauh lebih tipis. Jiwa Ilahi Taitan mengangkat tangannya. Segera setelah bersentuhan dengan cetakan telapak tangan yang telah dipadatkan Tuoba Sing, batu-batu di bawah kakinya semuanya hancur dan tenggelam ke dalam lutut Jiwa Ilahi Taitan. Sedikit lagi, dan itu akan langsung ditekan. Orang ini beberapa kali lebih kuat dari Tuoba Yi Tian. Ningki diam-diam terkejut. Eh. Melihat serangannya tidak mampu menekan Ningki, Tuoba Cixiao mengeluarkan suara lembut. Melihat ini, Huang Hang tertawa terbahak-bahak, tekan. Jejak telapak tangan lainnya ditekan. Gemuruh. Separuh tubuh Jiwa Ilahi Taitan tenggelam ke dalam tanah. Jiwa Ilahi Taitan, yang tingginya hampir 180 kaki, kini hanya berada 900 kaki di atas tanah. Ningki mengangkat kepalanya dan melirik kedua telapak tangan yang terbentuk dari energi pertempuran. Jejak tekat muncul di matanya. Saat dia hendak pergi ke kuil Dewa Perang, sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar dari jauh. Haha, di sini ramai sekali. Sekelompok orang terbang dan mendarat di depan Huang Hang dan yang lainnya. Di antara mereka, lelaki tua terkemuka itu melirik Ningki sambil tersenyum dan tertawa kecil. Pak Tua Jin. Jejak kegembiraan muncul di mata Ningki. Dia tahu bahwa lelaki tua Jin adalah pendukungnya. Kaisar Dou. Melihat sepuluh Kaisar Dou berkumpul, Tuoba Siuxiao dan dua lainnya buru-buru membungkuk. Keajaiban di aula pengorbanan dewa juga membungkuk. Semua perhatian Kaisar Dou, termasuk orang tua Jin, kini terfokus pada Ningki. Jiwa ilahi yang sangat kuat. Orang ini adalah anak ajaib dari tanah terlarang tulang kering. Sejauh yang saya tahu, bahkan keajaiban tanah terlarang tulang kering tidak memiliki jiwa ilahi yang begitu kuat, bukan? Eh, agak familiar, aku ingat sekarang. Bukankah Kaisar Lord Tong Suan memerintahkan orang untuk mencari orang ini? Benar, menurutku namanya Ningbaik Suan. Itu memang dia. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Dou dari klan Tuoba, Tuoba Sinlong, melirik ke arah Tuoba Siuxiao. Tuoba Siuxiao dengan tergesa-gesa dan penuh hormat menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Wajah sembilan Dou di lainnya menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka mendengar ini. Murid langsung dari Cloud Rising Sek, dia membunuh Jifudu dalam satu gerakan. Hem, sepertinya dia mengalami pertemuan hebat di tanah terlarang tulang kering. Kalau tidak, jiwa ilahinya tidak akan dimurnikan sedemikian rupa. Leluhur tua, kami bertiga berencana untuk menyerahkan orang ini kepada Kaisar Lord Tong Suan. Kita dapat menukarkan sejumlah besar batu pemurnian dewa dengannya untuk keajaiban kita untuk memurnikan jiwa ilahi mereka. Orang ini tidak peduli dengan yang lebih besar baik dan membunuh murid langsung baru dari Sekte Pilgyok. Sepertinya dia telah memasuki Dao Iblis. Jika dia tetap tinggal di Dong Suan, tidak dapat dihindari bahwa banyak nyawa akan hilang. Tuoba Siuk Siao berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Tuoba Xinlong melihat ke sembilan Kaisar Dou lainnya. Jika kita bisa menukarkan batu dewa pemurnian yang cukup dengan keajaiban sembilan klan besar, itu mungkin saja terjadi. Kaisar Dou dari klan Fang berkata dengan lemah. Kaisar Dou dari klan Yuan, klan Chu, dan klan Dong Fang mengangguk setuju. Adapun klan Bai Xiao dan klan Zuge, mereka saling memandang dan tidak segera mengungkapkan pendirian mereka. Kaisar Dou dari klan Sikong tampak sedikit jujur dengan wajah persegi. Dia memandang Ningki dan berkata dengan lemah, untuk memberikan keajaiban seperti itu ke tanah terlarang tulang kering. Takusangka kamu bisa memikirkan hal seperti itu. Kaisar Dou dari klan Ding tersenyum tipis. Mereka takut orang ini akan mengancam posisi keajaiban supremasi berbagai klan di masa depan. Sepertinya kalian berdua tidak setuju. Lalu, bagaimana dengan Senior Jin? Tuoba Xinlong mengerutkan kening dan menatap Pak Tua Jin. 798 Aku Sudut mulut Pak Tua Jin sedikit melengkung. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Tanpa gerakan apapun yang terlihat, telapak tangan yang dibentuk oleh pertempuran Kituoba Kiu Xiao dan Huang Hang langsung menghilang ke udara tipis. Kemudian, Pak Tua Jin tersenyum pada Ningki dan berkata, Nak, kemarilah. Ningki menarik jiwa ilahinya dan tersenyum. Dia muncul di samping Pak Tua Jin dalam sekejap dan menangkupkan kedua tangannya. Senior Jin, sudah lama tidak bertemu. Apa, dia kenal Senior Jin Seng? Mustahil, bagaimana murid Klaut Rising Sekte bisa mengenal Senior dari Institut Rahasia Surga? Segalanya menjadi menarik. Semua keajaiban memiliki ekspresi berbeda. Huang Hang terkejut. Dia bertukar pandang dengan Tuoba Kiu Xiao, tidak tahu harus berbuat apa. Apa hubungannya dengan Senior Jin? Huang Hang bertanya. Saya juga tidak tahu. Tuoba Kiu Xiao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Tuoba Sinlong menatap Ningki dengan heran dan bertanya pada Pak Tua Jin, Senior Jin, kamu kenal anak ini? Pak Tua Jin memutar matanya. Tentu saja aku mengenalnya. Kamu ingin menyerahkannya ke tanah terlarang tulang layu. Apakah sembilan klan besar berpikiran sempit? Apakah kamu tidak melihat jiwa ilahi anak ini? Keajaiban seperti itu jauh lebih kuat daripada keajaiban utama Anda. Bukan tidak mungkin dia bisa menjadi Doody di masa depan. Mengapa? Apakah Anda takut Sekte Cloud Rising akan menimpa Anda? Senior Jin, kamu salah paham. Tuoba Sinlong tersenyum pahit dan menangkupkan kedua tangannya. Pikirannya mirip dengan apa yang dikatakan Pak Tua Jin. Namun, itu terjadi dalam situasi di mana Ningki tidak memiliki latar belakang apapun. Dia bisa menukar sejumlah besar batu pemurnian dewa dan melenyapkan orang yang bisa mengancam sembilan klan besar di masa depan. Mengapa tidak? Tetapi jika dia tahu bahwa Jin Seng memiliki hubungan yang tidak biasa dengan anak ini, dia tentu tidak akan menonjol. Di antara sekian banyak Doody, Jin Seng adalah yang tertua dan memiliki basis budidaya terdalam. Namun, ini bukanlah alasan mengapa Tuoba Sinlong takut padanya. Satu-satunya hal yang ditakuti Tuoba Sinlong adalah keterampilan pemurnian Jin Seng. Jika dia tidak menemukan meriam pembunuh naga, sembilan klan besar akan dimusnahkan oleh sepuluh ribu pasukan naga yang dipimpin oleh tiga suku naga besar. Oh, baguslah kalau itu salah paham. Adapun penguasa tongsuan, jangan khawatir tentang dia. Datang dan bawa dia pergi jika kamu memiliki kemampuan. Meriam pembunuh nagaku bukan untuk apa-apa. Pak Tua Jin mencibir. Kemudian, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Ayo pergi. Aku punya beberapa ide tentang peluru pembunuh naga baru-baru ini. Mari kita pelajari bersama. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik Ningki pergi. Ini, mungkinkah murid sejati sekte Jadepil kita mati sia-sia? Huang Heng berkata dengan suara rendah, terhina dan marah. Apa? Kamu tidak yakin? Sangat wajar jika ada korban dalam sebuah kompetisi. Jika yang lebih muda dipukuli, yang lebih tua akan keluar untuk membalas dendam. Di masa depan, siapa yang berani bersaing dengan mereka? Mereka bisa saja melaporkan latar belakangnya, dan mereka yang berlatar belakang lebih lemah bisa saja menyerah dan mengaku kalah, bukan? Ayo, 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 pukul dia, lalu aku akan membela bocah ini dan menghajarmu. Apa ini yang kau inginkan? Apakah saya benar? Pak Tua Jin menghentikan langkahnya dan menatap Huang Heng. Huang Heng tidak punya pilihan selain meminta bantuan Tuoba Cik Siaw. Tuoba Cik Siaw segera membuang muka, dan Huang Heng memandang Tuoba Sinlong. Kata-kata senior Jin sangat masuk akal. Pena Tua Huang, keterampilan sekte pilgiokmu lebih rendah, jadi jika muridmu mati, biarlah. Tuoba Sinlong berkata dengan acuh tak acuh. Huang Heng hanya bisa menundukkan kepalanya dengan putus asa, tidak berani mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan perasaan ditekan oleh seseorang dengan latar belakang yang lebih lemah. Setelah Pak Tua Jin pergi bersama Ningki, Dodi yang tersisa juga bubar. Mereka tertarik ke sini kali ini karena mereka merasakan roh Ningki yang sangat besar. Mereka mengira bahwa keajaiban dari tanah terlarang tulang layu telah menyusup ke olah dewa pengorbanan untuk menimbulkan masalah bagi keajaiban Dongsuan. Dunia akan berubah. Beberapa keajaiban terpilih melirik ke arah Tuoba Ziyu dan hanya bisa menghela nafas. Ekspresi Tuoba Ziyu sangat jelek. Dia tidak tahu apakah dunia akan berubah, tapi dia tahu bahwa setelah pertempuran hari ini, peringkatnya di Earthroll pasti akan turun. Yang paling penting, keajaiban terpilih klan Tuoba telah kalah dari murid ajaran sejati baru dari sekte Awan Rising. Itu terlalu jelek dan memalukan. Murid ajaran sejati yang tersisa dari sekte teratas juga memandang Siwen dan dua lainnya dari meremehkan hingga menjilat. Bahkan sekte Pilgyok telah dikalahkan. Apa alasan mereka menjadi sombong? Mengingat kekuatan Ningki dan hubungannya dengan Penatua Jin dari Institut Tianji, Rising Cloud Sek pasti akan bangkit. Menjilatnya sekarang akan sangat bermanfaat di masa depan. Kakak senior si, aku sudah berteman lama denganmu. Kamu memang luar biasa setelah bertemu denganmu hari ini. Puncak Dozun disukai Siwen. Mayuan dan Kang Wei juga menikmati perlakuan yang sama seperti Siwen. Hanya murid ajaib dari sekte teratas yang memiliki wajah iri ketika mereka menyaksikan Siwen dan dua lainnya diantar pergi oleh sekelompok ajaiban karena status dan budidaya mereka tidak cukup tinggi. Bocah cilik, katakan sejujurnya. Bagaimana rohmu mengembun hingga 180 kaki? Pak Tua Jin membawa Ningki ke halaman kecil di ibu kota yang telah diatur oleh Raja Kerajaan Ilahi Timur untuknya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya. — Elder Jin, jangan cemas. Biarkan aku menyesap tehnya dulu. Ningki tersenyum. — Cepat-cepat. Pak Tua Jin menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas. — Eh, Saudara Ning, kamu di sini juga. Mondulu tiba-tiba menerobos masuk. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira ketika dia melihat Ningki. — Saudara Mondulu. Ningki tertawa keras dan berdiri. Dia memeluk Mondulu. Kemudian, Pak Tua Jin mencengkeram kerah baju Mondulu dan mengusirnya. Dia bahkan menendangnya di udara. Cepat kembangkan bom pembunuh naga dan meriam pembunuh naga. Pak Tua Jin bertepuk tangan dan menatap Ningki sambil tersenyum. Dia berkata, — Bocah cilik, aku telah membuatmu tegang. Ini saatnya memberitahumu. Pena Tua Jin, seperti ini. Ningki berbicara selama empat jam penuh sebelum Pak Tua Jin yakin. Jadi roh dibagi menjadi beberapa tingkatan. Saya merasa ketika saya menerobos ke level Dozun, jiwa saya sedikit berbeda dari orang biasa. — Bocah cilik, menurutmu rohku kelas berapa? Pak Tua Jin menepuk pahanya. Roh secara bertahap terbentuk di belakangnya. Kemunculan jiwa ilahi membuat Ningki tercengang. Transformator. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Roh Pak Tua Jin memang sangat mirip dengan Transformator dalam ingatan Ningki. Entah itu lengan atau pelindung dada, semuanya berbentuk persegi dengan tepi tajam dan membawa aura metalik. Transformator. Roh macam apa ini? Pak Tua Jin melihat ekspresi kosong Ningki dan sedikit kegembiraan segera muncul di wajahnya. Tampaknya tingkat rohnya tidak boleh rendah. — Elder Jin, rohmu mungkin terbentuk dari apa yang kamu pikirkan di siang hari dan apa yang kamu pikirkan di malam hari. Itu adalah roh humanoid, kelas 9. — 799. — Apa? Mustahil. Bagaimana jiwa ketuhanan saya bisa begitu biasa? Lihat? Jiwa dewa berbentuk manusia siapa yang terlihat seperti ini? Air liur Pak Tua Jin berterbangan kemana-mana saat dia berkata dengan penuh semangat. — Itulah kebenarannya. Kamu harus menerimanya saja. Ningki menghiburnya. — Huh, apakah ada cara untuk meningkatkan nilai jiwa ilahiku? Pak Tua Jin akhirnya berhenti meronta. Secara logika, tingkat semangat seseorang dapat ditingkatkan dengan menggunakan beberapa harta surgawi. Namun, saya punya saran yang sangat bagus. Jika Anda mengikuti metode saya, Anda mungkin dapat meningkatkan tingkat semangat Anda. Ningki punya ide dan berkata sambil tersenyum. — Metode apa? Katakan padaku. Pak Tua Jin mengelus jenggotnya. — Saya telah menemukan bahwa jiwa ilahi setiap orang berbeda. Namun, pada intinya, jika jiwa ilahi dianggap sebagai gedung pencakar langit, maka tubuh fisik adalah fondasinya. Semakin kuat fondasinya, semakin kuat jiwa ilahi tersebut. Kata Ningki. — Omong kosong, katakan sesuatu yang berguna. Pak Tua Jin mengerutkan kening. Jika senior tiba-tiba memiliki garis keturunan tertentu dari klan iblis primordial, bukankah kekuatan senior akan meningkat pesat? Mungkin, kualitas rohmu juga akan berubah sebagai hasilnya. Ningki tersenyum. — Aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi di mana aku bisa menemukan garis keturunan ras iblis kuno. Biarpun aku menemukannya, aku tidak punya cara untuk memadatkannya ke dalam tubuhku sendiri. Pak Tua Jin memutar matanya. Di tengah kalimatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menatap Ningki. — Nak, apakah kamu punya cara? — Tentu saja aku punya cara. Kenapa lagi aku mengatakannya? Ningki terkekeh. — Cepat, katakan padaku apa yang ada dalam pikiranmu. Pak Tua Jin meraih leher Ningki dengan penuh semangat dan mengguncangnya. — Senior, kamu akan mengguncangku sampai mati. Jangan gelisah. Ningki memutar matanya. — Haha, tentang itu, lelaki tua ini sedikit bersemangat di dalam hatinya. — Bocah, jangan pedulikan itu. Baru kemudian Pak Tua Jin melepaskan tangannya karena malu dan tertawa datar. Bagaimana dengan ini? Jika senior dapat memenuhi permintaan saya berikutnya, saya akan membantu senior menemukan garis keturunan ras iblis kuno. Adapun cara menggabungkannya ke dalam tubuh saya, saya memiliki metode dengan tingkat keberhasilan 100%. Ningki tersenyum. — 100%. Anda tidak menggertak, bukan? Wajah Pak Tua Jin menunjukkan sedikit kecurigaan. Aku bisa menggertak siapapun kecuali kamu, kan? Ningki tersenyum pahit. — Itu benar, katakan padaku, bantuan apa yang kamu perlukan. Kata orang tua Jin. — Senior, tolong beri saya tempat yang lebih besar dulu agar saya bisa mengeluarkan barang-barang itu. Ningki tersenyum. Kerajaan Ilahi dari Timur, Istana Kekaisaran, Arena Seni Beladiri. Banyak kasim, pangeran, putri, pelayan istana, dan penjaga istana berdiri di tepi lapangan latihan dengan rasa ingin tahu. Seluruh lapangan pelatihan telah dibersihkan oleh orang-orang dari Lembaga Misteri Surgawi. Menurut perhitungan Ningki, luas ruangan ini setara dengan seratus lapangan sepak bola. Selain orang-orang di Istana Kerajaan, ada juga banyak keajaiban yang mendekat dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Namun, para penjaga dari Lembaga Misteri Ilahi tidak mengizinkan mereka terlalu dekat, jadi mereka hanya bisa berdiri di tepian dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bukankah itu Ningbaixuan? Apa yang dia lakukan dengan Senior Jin? Saya tidak mengerti, tapi sepertinya menarik. Saya akhirnya tahu mengapa dia memiliki hubungan dekat dengan Jin Senior. Saya punya teman baik di Lembaga Misteri Surgawi. Dia memberi tahu saya bahwa keterampilan pemurnian Ningbaixuan sangat kuat. Baru-baru ini, peluru pembunuh naga disempurnakan oleh Lembaga Misteri Surgawi dimulai oleh Ningbaixuan dan disempurnakan oleh Senior Jin. Tidak hanya itu, di Kekaisaran Sembilan Wilayah, boneka kuno Ningbaixuan bersinar cemerlang. Douzun yang tak terhitung jumlahnya bukanlah tandingannya. Bahkan ada boneka kuno. Itu benar. Beberapa ultimate prodigis berdiri bersama dan berbagi informasi yang mereka peroleh tentang Ningki. Setelah mengumpulkan semua informasi, para ultimate prodigis ini hanya bisa menghela nafas. Pengalaman Ningki tampaknya lebih kaya daripada pengalaman mereka. Pangeran ketiga telah tiba. Suara seorang pria tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, sekelompok besar Kasim dan pelayan istana mengantar seorang pria parubaya ke sana. Pria parubaya ini adalah saudara ketiga dari Kerajaan Ilahi dari Kerajaan Ilahi Timur. Dia adalah doseng bintang enam dan menduduki peringkat lima besar di Kerajaan Ilahi dari Kerajaan Ilahi Timur setelah raja. Dia bergegas setelah menerima berita itu. Setelah kedatangannya, beberapa bangsawan lain dari Kerajaan Ilahi Timur tiba. Semuanya memiliki kekuatan luar biasa dan semuanya doseng. Pangeran ketiga. Para bangsawan menangkupkan tangan mereka dan menyapa Pangeran ketiga. Kamu juga bergegas setelah mendengar berita tentang Penatua Jin, kan? Kata Pangeran ketiga sambil tersenyum. Itu benar. Sebelumnya, Penatua Jin mengeluarkan sejumlah meriam pembunuh naga untuk membantu kita mengalahkan musuh-musuh pavilion langit dan bumi. Aku ingin tahu senjata Do menakutkan macam apa yang akan dia keluarkan kali ini. Para bangsawan tertawa. Setelah berbicara, semua orang melihat ke arah Pak Tua Jin dan Ningki. Tang Bin telah mengirim pesan untuk melaporkan tentang Ningki. Oleh karena itu, tatapan Pangeran ketiga tertuju pada Ningki untuk waktu yang lama. Dia ingin melihat betapa berbedanya seorang keajaiban tertinggi yang bisa memadatkan roh setinggi lebih dari seribu kaki. Namun, hasilnya mengecewakannya. Ningki hanyalah Dozun bintang dua. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak mungkin sekuat itu, bukan? Pak Tua Jin memandang Ningki dan berkata, tempat ini cukup besar, kan? Jangan terus menebak-nebak, cepatlah. Ningki menganggupkan kepalanya dan terbang ke udara. Dengan lambayan tangannya, boneka kuno dengan cahaya perunggu muncul di depan orang banyak. Di antara wayang perunggu tersebut, wayang tingkat lima tingginya enam meter, wayang tingkat enam tingginya tiga sampai empat meter, wayang tingkat ketujuh tingginya delapan sampai sembilan meter, dan wayang tingkat delapan tingginya lebih dari tiga puluh meter. Meskipun level mereka tidak tinggi, tapi jumlahnya cukup. Ketika lebih dari seribu boneka perunggu berdiri bersama seperti tentara, kesan pertama yang mereka berikan kepada semua orang adalah menakutkan. Ini boneka. Para bangsawan kerajaan ilahi di timur, yang dipimpin oleh Markis ketiga, terkejut. Tidak seperti pembudidaya biasa, pemikiran pertama mereka adalah jika lebih dari seribu mesin perang digunakan di medan perang, itu akan menjadi mimpi buruk bagi musuh. Ia memiliki pertahanan yang menakutkan dan tidak takut mati. Penggarap dari bidang budidaya yang sama tidak akan menandinginya. Adapun keajaiban tertinggi dari sembilan klan super, mereka hanya sedikit terkejut. Mereka tidak berpikir sedalam duke ketiga dan yang lainnya. Bocah busuk. Ini semua boneka kuno. Wajah patua jin dipenuhi dengan keterkejutan. Para pengrajin dari lembaga misteri ilahi tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Mereka terbang ke depan boneka perunggu itu dan memeriksanya dengan cermat. Senior jin, boneka perunggu ini sudah rusak. Jika kamu bisa membawa bawahanmu dan membantuku memperbaikinya, tidak hanya itu akan sangat membantu dalam pertempuran kali ini, masalah yang aku janjikan padamu juga tidak akan menjadi masalah. Ningki tersenyum. Perbaiki boneka perunggu ini. 800. 20% adalah 20%, tapi kita tidak bisa menghitung boneka kelas 8 itu. Ningki tertawa. Dia hanya bermaksud menempatkan boneka perunggu ini di kuil dewa perang sebagai cara untuk melindungi sekte tersebut. Dia memberi patua jin 20% untuk belajar. Di masa depan, jika dia bisa membuat bonekanya sendiri, patua jin akan bisa memberinya persediaan boneka perunggu yang tak ada habisnya. Saat bertarung dengan orang lain, dia tidak perlu menyianyikan nyawa muridnya sendiri. Dia bisa membiarkan bonekanya yang memimpin. Baiklah. Melihat Ningki begitu terus terang, wajah patua jin segera menunjukkan senyuman bahagia. Dia menyimpan boneka perunggu ke dalam cincin semesta miliknya. Setelah patua jin pergi bersama orang-orang dari Lembaga Misteri Surgawi, Ningki berencana untuk pergi juga. Namun, duke ketiga terbang ke arah Ningki sambil tersenyum. Adik, mohon tunggu sebentar. Pangeran ketiga tersenyum. Oh, itu duke ketiga. Ada apa? Ningki tersenyum sambil melihat atribut pihak lain. Adik, dari mana kamu mendapatkan boneka perunggu ini? Bisakah kamu menjual beberapa kekerajaan ilahi dari timur? Kata pangeran ketiga penuh harap. Kerajaan ilahi di negeri timur sangat tidak beruntung akhir-akhir ini. Pavilion langit dan bumi baru saja muncul di perbatasan tempat ini. Pertarungan dengan pavilion langit dan bumi ini telah menyebabkan sejumlah besar jenius dari kerajaan ilahi di tanah timur mati. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar kerajaan ilahi di negeri timur tidak akan memiliki orang jenius yang bisa digunakan di masa depan. Akan ada kesenjangan antara kelas Douzun dan Douzeng. Lebih dari 10 ribu Douwang telah meninggal selama periode waktu ini. Siapa yang dapat menjamin bahwa tidak akan ada 100 Douhuang di antara 10 ribu Douwang ini? 10 Douzun, atau bahkan Douzeng atau Doudi. Jika sekumpulan boneka perunggu dapat dikirim ke medan perang, mereka akan mampu mengurangi jumlah jenius yang hilang, yang akan sangat membantu kerajaan ilahi di timur. Bagaimanapun, perang berbeda dari pertarungan biasa. Tidak mungkin bagi Douzeng atau Doudi untuk berpartisipasi secara pribadi. Mereka hanya bisa muncul pada momen krusial tertentu. Jika tidak, jika beberapa Doudi terbunuh secara tidak sengaja, tidak perlu berperang. Mereka hanya bisa mengaku kalah dan menyerah. Kerajaan ilahi dari timur bahkan tidak mampu menanggung kematian seorang Douzeng. Oh, Markis ketiga ingin membeli boneka perunggu ini. Mata Ningki berbinar. Adik, sebutkan harganya. Ketika duke ketiga melihat mata Ningki berbinar, dia tahu bahwa masih ada harapan. Bisa, tapi harga boneka kuno ini agak mahal. Ningki ragu-ragu. Nak, berhentilah bertele-tele. Sebutkan harganya. Apa yang tidak bisa dibayar oleh kerajaan ilahi dari timur? Salah satu bangsawan di samping pangeran ketiga mau tidak mau memarahinya. Ini. Ningki memandang pria itu dengan senyum tipis. Sedikit arogansi muncul di wajah orang itu. Saya adalah jenderal yang dianugerahkan Tuhan dari kerajaan ilahi di timur. Ningki tersenyum dan berkata, Jadi ini jenderal Senbistok, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda untuk waktu yang lama. Karena jenderal telah berbicara, maka saya tidak akan bertele-tele. Boneka kuno tingkat lima, seratus boneka kuno tingkat rendah batu dewa pemurnian tingkat rendah, seratus batu dewa pemurnian tingkat rendah, seratus batu dewa pemurnian tingkat rendah, seribu batu dewa pemurnian tingkat rendah, seratus batu dewa pemurnian tingkat rendah, seratus batu dewa pemurnian tingkat rendah, dan lima puluh ribu batu dewa pemurnian tingkat rendah. Batu pemurnian dewa yang dibicarakan Ningki secara alami didasarkan pada ukuran tanah terlarang tulang kering. Satu potong setara dengan seratus koin pembunuh naga, dan harga yang dia tawarkan adalah keuntungan seratus persen. Misalnya, jika boneka kuno kelas lima dijual seharga lima ribu koin pembunuh naga di mal pembantayan naga, dia akan menjualnya seharga sepuluh ribu, menghasilkan lima ribu. Dia mendapat lebih banyak lagi dari boneka kuno tingkat delapan. Menjual satu memberinya 2,5 juta koin pembunuh naga. Apa, anak, Anda meminta terlalu banyak? Wajah Senbistol General menunjukkan sedikit kemarahan. Jika pangeran ketiga tidak hadir, dia pasti sudah menamparkan Ningki. Para bangsawan lainnya juga diam-diam menghitung harga dan menghirup udara dingin. Mereka memandang Ningki dengan mata tidak bersahabat. Dukai ketiga tertawa datar dan berkata, Adik, harga ini agak mahal. Kerajaan ilahi dari timur tidak memiliki banyak batu pemurnian dewa. Meskipun kami telah mencari tambang batu pemurnian dewa dan telah menemukan beberapa, ini diperlukan bagi Douzun untuk memadatkan rohnya. Mengapa saya tidak membelinya dengan kristal roh? Dukai, itu karena Jenderal Penganugerahan Sen mengatakan bahwa tidak ada apapun di kerajaan ilahi timur yang tidak mampu kita beli. Itu sebabnya saya menawarkan harga. Sedangkan untuk kristal roh, apa gunanya saya? Ningki tersenyum tipis. Ketika Dukai ketiga mendengar ini, dia dengan kejam menatap tajam ke arah Jenderal Sen Bistow. Makhluk tua itu langsung menatap Ningki dengan jengkel. Hargamu terlalu konyol. Anda tidak memiliki ketulusan sama sekali. Tentu saja saya yang akan menentukan harganya. Kalau konyol atau tidak, he he, berapa banyak usaha yang harus dilakukan untuk membina seorang Douzun? Saya khawatir terdapat kurang dari 100 Douzun di seluruh kerajaan ilahi timur. Ini adalah hasil kerja keras selama puluhan ribu tahun. Jika sedikit dari mereka meninggal, berapa kerugiannya? Dan bagaimana jika beberapa dari mereka mempunyai kualifikasi untuk menjadi orang suci? Saya pikir semua orang memahami logika di balik ini. Jika Anda membeli boneka peringkat delapan dari saya, Anda hanya perlu menghabiskan 50 ribu batu pemurnian dewa dan Anda akan memiliki Douzun yang abadi. Bahkan jika rusak, kamu tidak akan merasakan sakit hati. Cari saja institut rahasia surgawi untuk memperbaikinya. Jika kamu membeli 100, jumlah Douzun di kerajaan ilahi timur akan berlipat ganda. Siapa yang bisa bersaing bersamamu di medan perang? Ningki berbicara tanpa henti tentang manfaatnya, menyebabkan duke ketiga berpikir keras. Bagaimana? Jika kamu tidak mau membeli, aku akan pergi. Ningki berkata dengan lemah. Membeli. Duke ketiga mengertakkan gigi. Duke ketiga, mohon pertimbangkan kembali. General Senchi dan yang lainnya dengan cepat mencoba membujuknya. Sekilas Ningki bisa tahu bahwa benda-benda tua ini mungkin sedang memainkan permainan wajah hitam dan wajah putih. Tujuan mereka adalah menurunkan harga. Tidak perlu membujukku. Selama kurun waktu ini, banyak keturunan kita yang tewas di medan perang. Jika kita terus berjuang seperti ini, saat umur kita habis, keluarga kita akan bubar. Duke ketiga tertawa getir. General Senchi dan yang lainnya segera berhenti berbicara. Adik, aku akan membeli 100 boneka tingkat 5 untuk saat ini. Sedangkan untuk boneka tingkat 6, aku akan membeli 5 boneka tingkat 6, 3 boneka tingkat 7, dan 1 boneka tingkat 8. Jika itu benar-benar sekuat yang kamu katakan, saya akan membeli lebih banyak. Duke ketiga tersenyum pada Ningki. Ningki melirik Duke ketiga sambil tersenyum tipis. Dia takut Duke ketiga ingin membeli boneka-boneka itu untuk pandai besinya sendiri guna mempelajari metode penempaan boneka-boneka itu. Sayangnya, ini hanya angan-angan saja. Beberapa bagian terpenting dari boneka kuno tidak dapat ditemukan di Dongsuan. Adipati ketiga, ketika batu pemurnian ilahi milikmu sudah terpasang, kami akan menukarkan barangnya. Aku akan pergi dulu. Ningki menangkupkan kedua tangannya, tersenyum, dan berbalik untuk pergi. Jika bisnis ini berhasil, Ningki akan menghasilkan lebih dari 3 juta koin pembunuh naga. Itu cukup baginya untuk menyempurnakan rohnya hingga batas Dozun bintang 2, 200 kaki. Adipati ketiga, tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak batu pemurnian ilahi. General Senchi mengerutkan kening ketika dia melihat Ningki pergi. Itu hanyalah batu pemurnian ilahi belaka. Lupakan sekitar 100 ribu batu pemurnian ilahi, kita bahkan bisa mengeluarkan 1 juta. Namun, jika kita kalah dalam pertempuran ini, apakah menurutmu tambang ini akan tetap menjadi milik kerajaan ilahi timur? General Senchi, saya mendengar bahwa ada seorang pandai besi di kediaman Anda yang cukup mahir dalam seni menempa senjata. Katakan padanya untuk bersiap. Duke ketiga tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Orang-orang yang tersisa tiba-tiba menyadari bahwa duke ketiga berencana mencuri metode penempaan boneka kuno. Jika kerajaan ilahi dari timur memperoleh metode ini dan terus-menerus memalsukan boneka kuno, mereka tidak hanya akan memenangkan pertempuran ini, namun status mereka di masa depan juga tidak akan lebih lemah dari sembilan klan besar.